Halo semuanya, welcome back to my channel Antiputra23 Bagaimana yang kabar teman-teman? Semoga kabar baik-baik saja Di video kali ini, Andi akan membahas tutorial bagaimana cara menghapus chattingan status, story, dan whatsapp lainnya Secara permane ya, yang teman-teman mengalami chattingan terlalu banyak dan status storynya juga banyak Ini dihapus secara cepat Nah jadi sebelum kita memulai videonya, terlebih dahulu kita tombol subscribe ya Karena subscribe itu gratis teman-teman, gratis Dan tetapkan subscribe-nya ya Like video saya kalau suka, komen kalau ingin memberikan komentar atau mendapat dan share Kalau video ini sangat bermanfaat dan tekan lonceng atau notifikasinya ya Supaya ada pemberitahuan video di video terbaru dan selalu update di video terbaru di channel saya lagi Oke, tanpa bahasa bahasa lagi kita ke video tutorialnya Nah jadi teman-teman bagi yang mengambil gejarah di whatsapp ya Kita bekal whatsapp dan terjadi banyak chattingan seperti ini ya Dan otomatis kan teman-teman kan memilih hapusnya perang-perang Kasih satu-satu kan, baru deret kan Atau teman-teman bisa gunakan cara ini Setelah cara tahan, baru kita pilih semua ya kan Nah ini cukup bisa sih Tergantung teman-teman atau teman-teman mau hapus grup Tak mungkin kan satu-satu kayak gini Nah tahan Terus kita hapus Enggak kan Nah story juga sama Status Apalagi satu-satu Bisukan Tidak mungkin ya Nah jadi caranya gimana biar cepat Cara cepatnya gini teman-teman Kita klik titik tiga di pojok atas nih Nah teman-teman pilih namanya setelan Lalu teman-teman pilih namanya di bagian ini Data dan penyimpanan disini Oke langkah pertama Ada dua ya teman-teman Tergantung teman-teman mau hapus penggunaan data pada whatsapp atau gimana Nah kalau mau hapus caranya gini Teman-teman bisa pilih pengguna jaringan ya Ini yang di atas sini Kita klik Nah ini dia Karena ini banyak banget status pesan dan media saya ya Yang sudah dikirim selama beberapa hari ke depan Beberapa hari yang lalu ya Nah jadi teman-teman bisa menghapus total serungi Dengan cara pilih namanya setel ulang status Yang ada di bawah ini Kalau sudah Jadi kalau memastikan teman-teman mau hapus setel-setel ini Jadi setel ulang Nah otomatis ini semua Penggunaan data KPKB yang lainnya Otomatis sudah terhapus ya kan Baik Itu cara menghapus ulang status Atau disebut dengan penggunaan jaringan data ya pada whatsapp Nah kemudian bagaimana cara menghapus pesan Story Status dan chatting agrup Dengan cepat Nah caranya gampang Oke Pastikan back dulu ya teman-teman Nah langkahnya gini sama Klik tiga setelan ya Nah teman-teman pilih namanya disini cat Namanya cat Disini Oke Disini kita bisa memilih namanya Liwayat cat ya teman-teman Kita klik Oke disini sebelumnya Karena kita memilih untuk Ada tiga disini Ada arsipkan Bersihkan semua cat Sama hapus semua cat Jadi intinya Setelah permanen Maka teman-teman pilih namanya Pilih hapus semua cat Dan pastikan teman-teman Kalau mau hapus berkas simpanan foto atau galeri ya Teman-teman hilangkan centang ya Kalau gak mau terhapus pada Ada yang kiriman-kiriman itu Pada media-media Kayak macam foto atau video gitu Tapi kalau teman-teman mau hapus itu aja Supaya biar terlalu memori penuh atau gimana Teman-teman bisa centangkan saja Pada hapus media di cat Oke Nah setelah itu teman-teman pilih hapus Kalau sudah pasti Nah mari kita tunggu beberapa detik ya teman-teman Karena ini banyak kali chatting dengan saya Nah setelah kita menunggu beberapa detik Maka kita back dulu hasilnya Kita back lagi Kita back lagi Dan maka hasilnya chattingannya sudah terhapus Bersih Ini grupnya bersih Settingnya gak ada lagi Statusnya bersih Semuanya tidak ada Cuma hanya panggilan saja yang belum ya Nah cuma ini aja sih Yang setting-setting ini Cek grup sama status yang terhapus Permanen Nah kalau panggilan teman-teman bisa Hapus satu-satu atau sekaligus ya Atau pilih tahan Tik-tik-tik Sudah selesai Maka semua pembesar Sudah terbesi Sudah besi settingan kita Oke baik Gimana teman-teman Gampang kan Nah sekian dari video saya Terima kasih yang telah menonton video saya Dan jangan lupa tekan like Comment, share, dan subscribe-nya ya Setelah menonton video channel saya ini Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton channel saya Saya Jayani Putra 23 Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.